Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trigina Timaleba Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Mereka Malang Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mereka Malang Yang kami hormati Kejabat Struktural dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mereka Malang Yang kami hormati Para dosen dan mahasiswa dari Universitas Trigina Timaleba Puji syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini Kamis 8 Februari 2018 Terselenggara acara studi banding Universitas Trigina Timaleba Dengan Universitas Mereka Malang Ada pun susunan acara pada pagi hari ini 1. Pembukaan 2. Doa bersama 3. Sabutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trigina Timaleba 4. Sabutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mereka Malang 5. Penyerahan Cendera Mata 6. Foto bersama 7. Diskusi Akademik 8. Penyerahan Cendera Bapak Ibu yang kami hormati Acara akan kita mulai dengan doa Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dimulai Doa selesai Selanjutnya Selanjutnya Sabutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trigina Timaleba Kepada yang terhormat Bapak Syekhul Syahri SEFSI Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita sekalian Tentu pagi ini Kami sangat berbahagia Pak Diterima di Pertama kali Universitas Trigina Timaleba Salah satu Perbuatan tinggi yang tersebut Di Semata sana Dapat berujung ke Pemir Yang kami tahu Pemir adalah Perbuatan tinggi Suasa yang terbaik Dimana Tentu Pemiru Kami banyak Pada Allah Sebuah Yang pagi ini Saya Pertemu dengan Kewahkan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bapak Ibu Dosen Dirikungan Kewahkan Dekan Fakultas Perbuatan Perbuatan Sampaikan Pak Kewahkan Dekan Ada 129 Mahasiswa Melakukan Dibandun Ke Industri Yang ada di Malang Mampu terburuk ini Tentu Harapannya adalah Kami Sebagai Dosen Dari Fakultas Ekonomi Mengharapkan Mahasiswa Dekan Fakultas Bahwa Ini loh Kondisi Di Luar Semasa Selatan Tentu Ini adalah Sebagai Masukan kami Untuk Perinnovasi Semasa Selatan Karena Semasa Selatan Tentu Banyak Perbuatan Tentu Yang Mempunyai Suatu Bumpulan Masing-masing Yaitu kami juga Ingin unggul Bapak Ibu Kami akan Menjelaskan Bahwa Perbuatan TNI Muntas TNI Ada Empat Fakultas Yaitu Fakultas Ekonomi Teknik Pertanian Dan Fakultas Keguruan Dari Pemimpinikan Dan Di Fakultas Ekonomi Ada juga Program Magis Dan Menjemen S2 Kami Dalam hal ini Dapat Dibujukkan Bahwa Sedang Berikut Dosen Tentu Kami sampaikan Kalau Ada Calor Dosen Yang ingin Kepala Eban Kita Membuka Program Studi Adhan Sedang Resimen Disitu Masih Dika Dosen Karena Animo Dari Masyarakat Sumatera Selatan Itu Fakultas Keguruan Menjadi Pilihan Yang Paling Trend Di Ustaz Nantipah Keguruan Sampaikan Juga Bahwa Keguruan Disini Ada Dosen DPR Dosen Damping Masih Masih Seorang Dari Dosen Orang Dan Keputulan Ada Dosen Kita Yang Selan Lanjut Studinya Di Untes Berdiri Malang Yaitu Ibu 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 Keputulan Ibu Keputulan Apatasi Program Mudah Mudah Dapat Menggabdiri Kebali Kebanggaan Sekarang Ini Produk Apatasi Bapak Ibu Staff Dari Unmet Kami Juga Akan Menayangkan Video Profil Pak Pak Sekarang Terseranti Khusus Nanti Sekarang Sekarang Saya Selaku Dekan Mabak Rektor Karena Waktu yang bersamaan Ibu Rektor Kita Hadir Sini Pak Salam Anget Untuk Bapak Dan Ibu Berdiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat Pertama Yang saya Hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Kwidinanti Palembang Peserta Rekan-rekan Semua Dan adik-adik Mahasiswa Pertama Mari kita Panjarkan Beri syukur Kedirat Allah S.W.T Pemasannya Pada pagi hari ini Merupakan Pagi yang Sangat Memgembirakan Bagi kita Semua Karena kita Yang Di malam Dan di Palembang Ketemu Ada disini Tentu Pertemuan ini Adalah Pertemuan Silaturahmi Dan saling Berbagi Dalam rangka Untuk Bagaimana kita Masing-masing Bisa Selalu Meningkatkan Kualitas Baik diri kita Maupun Institusi kita Begita Jadi yang pertama Saya ucapkan Selamat datang Kepada Rombongan Dari Universitas Seri Dinanti Jadi tadi Disinggung Pada Alhamdulillah Saya pernah Kesana Bahkan Belakang Disitasi Akreditasi Di program Budi Akutansi D3 Nah Saya ikuti Perkembangan Seri Dinanti Sangat Luar biasa Jadi kalau saya Kalau tidak Sama 4 tahun Yang lalu Ya Pak Sekarang sudah Reaktifasi Nah sudah Berarti Lebih dari Pak Tau Berarti Dari Masa Tau Tidak Terasa Jadi Saya ikuti Perkembangan Khususnya Pakulkan Tekonomi Teri Dinanti Sangat Luar biasa Jadi kami pun Juga Perasa Bangga Teman-teman Dari Universitas Teri Dinanti Khususnya Pakulkan Tekonomi Berhujung Ke kita Insya Allah Nanti Pak Dekat Kita juga Merencanakan Mau Berhujung Ke sana Insya Allah Sekarang Kita Jadi Biasanya Ada Atengan Memang Dosen-dosen Itu Pergi ke ini Nah ini Bisa jadi Kita Rencanakan Ke palenca Berapa Rombongan Ini tadi Berapa BIS Tiga BIS Kalau kita Pergi Lebih Tiga BIS Ya Jadi Itu Silahkan Saja Bapak Ibu Sekalian Kita Bisa Sharing Pengalaman Baik Dari Tidak Pengelolaan Kemudian Penyelenggaraan Akademik Ataupun Kegiatan-kegiatan Pemahasifaan Mohon maaf Mungkin Ini Agar Agar Sepi Di kita Karena Ini Memang Dilibur Ya Kan Karena Biasanya Kalau Ramu Begini Biasanya Yang Nyambut Itu Bukan Kita Yang Sudah Tua Tua Begini Sudah Tapi Biasanya Kita Nampilkan Duta-duta Kampus Kita Jadi Karena Universitas Punya Duta Kampus Dan Dari Duta Kampus Itulah Kita Mem Apa Mempunyai Duta-duta Lain Jadi Kita Ada Punya Duta Panja Jawa Timur Duta Pari Misantai Jawa Timur Kemudian Kemudian Baru Saja Duta Politik Kemudian Kakak Malam 2016 Sekarang Menjadi Raka Jawa Timur Itu Dari Medeka Dan Ini Kemarin Tadi Pagi Baru Berangkat Perwakilan Untuk Di Miss Indonesia Berangkat Karena Harus Kalantina Selama Dua Minggu Di Jakarta Nah Periode Lalu Kita Begitu Ada Perwakilan Yang Juga Ikut Miss Indonesia Dan Masuk Sampai Lima Bulan Besar Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang Ini Nanti Bisa Menjadi Direking Barilah Tidak Besar Nah Itu Yang Kita Kebangkan Supaya Kita Mengikuti Ini Pak Dekat Mengikuti Apa Anak Muda Jangan Nol Biara Biara Nah Jadi Festival-festival Yang Begitu Itu Kita Halu Ngikutin Supaya Mereka Lebih Semangat Belajar Jadi Nggak Hanya Kuliah Tapi Mereka Kita Beri Kesempatan Untuk Mengaktualisasi Dan Aktualisasi Tidak Hanya Di bidang Yang Serius-serius Gitu Ya Yang Serius-serius Itu Ada Beberapa Yang Memang Serius Jadi Conteks Robot Misalnya Nah Kita Udah Kemudian Apa Namanya Ada Teknik Industri Itu Juga Begitu Ada Asian Industrial Challenge Apa Nah Itu Yang Serius-serius Tapi Yang Kita Mahasiswa Sekarang Cantik Cantik Ganteng Ganteng Gitu Ya Nah Itu Juga Kita Manfaatkan Karena Disitu Ternyata Tidak Hanya Cantik Ganteng Yang Dimilai Tapi Klang Ganteng Masih Juga Atau Adjutnya Nah Itu Berarti Itu Kita Kebangkan Jadi Kita Ikutilah Apa Si Model Model Anak Muda Zaman Now Itu Gitu Ya Jadi Silahkan Pak Ya Sebetulnya Tidak Usah Modulator Karena Bisa Aja Apa Kita Bebas Gitu Ya Jadi Saya Kayaknya Bukan Berperan Sampai Moderator Ya Pak Ya Jadi Berbagi Misalnya Nanti Pak Nanti Apa Yang Baik Di Tribunasi Kita Mungkin Bisa Adopsi Gitu Kan Apa Yang Baik Di Human Mungkin Juga Tribunasi Bisa Belajar Jadi Kita Saling Mengisi Dan Saya Yakin Di Masing-masing Itu Pasti Ada Kemudian Yang Bisa Kita Tularkan Sehingga Paling Itu Nanti Akan Berdampak Pada Kemajuan Pendidikan Kedepan Jadi Tapi Mohon Maaf Telat Karena Saya Lagi Mengimpin Untuk Penyusunan Skema Jadi Kita Itu Ada Lebaga Sertifikasi Yang Profesi Yang LSP Satu Itu Sudah Lisensi BNSP Dan Masih Ada Satu Skema Yang Kita Lisensikan Yaitu Pengembangan Pengembangan Pekerja Atau Saya Lupa Hanya Masih Satu Ini Kita Sudah Ajukan Lagi Bidang Keparifisataan Sudah Ada 6 Skema Yang Kita Ajukan Mau Diverikinasi Mau Di Assessment Sehingga Harapannya Lulusan Kita Itu Akan Punya Tambahan Selain Ijasa Itu Sudah Aturan Jadi Ada Sertifikasi Pendamping Ijasa Tapi Sertifikasi Itu Sertifikasi Profesi Yang Diteruarkan Oleh BNSP Memangkan Nasional Sertifikasi Profesi Nah Itu Untuk Menambah Daya Jual Lulusan Kita Nah Kalau Di Ekonomi Nanti Ada Sertifikasi Break Bisa Dikuti Dengan Dekan Kita Itu Ya Adik-adik Sekalian Jadi Kalau Ada Yang Ditanyakan Adik-adik Bisa Saja Ya Kan Nanti Misalnya Tertarik Menanyakan Kita Bisa Lebih Sehingga Begitu Nah Monggo Mungkin Penempatan Pertama Saya Berikan Coba Supaya Bisa Apa yang Kita Rangkukan Assalamualaikum Warahmatullahi Batu Salam Sehat Terang Ibu Doktor Berkat Sini Adalah Dulu Berkunjung Ke Kau Cikram Nah Kita Sari Pak Melihat Dan Kita Juga Melihat Di Web Internet Ternyata Unie Web Itu Salah Satu Kedulauan Tinggi Yang Terbaik Di Malap Ternyata Ternyata Indikatornya Adalah Pertama Jumlah Animo Mahasiswa Itu Meningkat Tajam Yang Kedua Kita Juga Melakukan Rasio Sehingga Hampir 35 dosen Sedang Kita Leput Untuk Jadi Dosen Di Produan Tinggi Utama Produk Atkansi Dan Manajemen Karena Kami Sampaikan Bahwa Universitas Ternyata Itu Bagus Ekonomi Menjadi Paromete Di Bukat Tinggi Hampir 65 Dosen Itu Masuk Di S Sudah Kami Sampai Juga Ada Satu Dosen Sedang Ngambil Setelah Tiga Di Bukat Jawa Lagu Ternyata Dari 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 Ada Tujuh Orang Yang Sedang Ngambil Dokter Di Kuding Tiga Orang Dengan Biasi Suara Kuding Satu Di Kerektan Dan Tiga Orang Di Kudus Sejaya Dan Satu Orang Nanti Dari Unila Senapu Kenapa Demikian Karena Fiksi Daripada YASM Tugam Di Dikultasikan Oleh Red Bahwa SDM Suka Tidak Suka Ternyata SDM Ini Menjadi Program Pertama Fakultas Ekonomi Karena Itu Tuntutan Dari Program YASM Sehingga Di Fakultas Ekonomi Itu Ada Sekitar 86% Tapi Ada Sengata Yang Jauh Umurnya Sehingga Kita Harus Rekor Baru Hal Nanti Kalau Masa Bencurnya Itu Habis Nah Yang Baru Ini Tentu Di Sigi Menjaga Pertama Kami Di Sigi Tentanglah Pengalaman Itu Akan Mengalami Suatu Sulit Iklat Kemijakan Kaisan Setelah Kita Melikir Dosen Sembaru Jadi Kalau Ada Tempat Saudara Memang Jadi Dosen Di Paling Bangku Perlu di Agitansi Dan Jemen Mudah-mudahan Akan Dilakukan Tes Karena Walaupun Bagaimana Kita Lakukan Tes Di Tekoran Bagaimana Bagaimana Sampai Dulu Ini Adalah Prodipanajemen Karena Yang PKL Sekalian Prodipanajemen Nanti Ada Prodipanasi Ke Beras Negeri Malang Tanggal 20 Bagaimana Itu Biritia Pak Yang Si JPL Pak Asmir Itu Alup Malang Juga Ini Alup Malang Dan Pak Eh Pak Zakyat Ibu Ella Bapak Ibu Sekalian Dari Bias Kudai Malang Kami Sanggung Bahagia Sekali Lagi Karena Rektor Menyampaikan Salam Hanya Tentang Bipin Universitas Sampai Bipin Pak Kutas Pelukai Ucapai Duda Bahwa Wankos Ekonomi Sedang Melakukan Tidak Sama Dengan Konten Tentang LSP Jadi Kita Juga Akan Membuat LSP Kebetulan Ada Salah Satu Keduanya Pak Yang Cik Karena Disana Yang Banyak Sudah Ikut Uji Kompetensi LSP Dan Dapatkan Sertifikat Dari Beris Kita 23 Orang Dari Pak Sekonomi Maka Rektor Bila Buka Untuk Pak Sekonomi Dulu Jadi Kita Karena Di Palembang Itu Baru Konteks Sri Jaya Maka Kita Minta Gurulah Dengan Konteks Sri Jaya Untuk Universitas Sri Jaya Belum Ada Jadi Kita Minta Rekomendasi Dari Polteks Sri Jaya Untuk Memimpin Untuk Senyati Membuat LSP Jadi Sekarang Proses Mudah-mudahan Nanti Kami juga Akan Menghubungi Kukulitasi Kalau Kulit-kulit Dan Berikutnya Tentang Status Prodi Status Prodi Alhamdulillah Lima Prodi Di Pak Eskonomik Sudah Tak Kasih B Semua Akuntansi S1 S1 B Management S1 B Dan Di Tiga Keuangan Dan Pemakan Itu B Di Tiga Masjid Pemasaran B Dan Di Tiga Akuntansi Itu B Alhamdulillah Semuanya B Berkat Beja keras Dari Bapak Ibu Yang Ada Tentu Kami sangat berbahagia Juga Kepada Mahasiswa Yang Menjadi Wujud Tau Dari Waktas Keputas 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 Masjid 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 Sekarang Tak Gagalakan Sesuai Dengan Zaman Tau Sekarang Jadi Zaman Tau Yang Berikutnya Adalah Bahwa Kita Sedang Merenovasi Laboratorium Bank Mini Kita Kerjasama Dengan Bank Sudel Karena Semua Aktivitas Kediatan Keuangan Itu Melalui Bank Sudel Jadi kita Minta Bantuan Bank Sudel Untuk Merenovasi Bank Jadi semua Aktivitas Nanti Sampai Tiba Terbangkan Yang Berikutnya Adalah Kami Juga Akan Mengintesikan 3 ber-5 Dosan Tadi Untuk Sekolah Semua Karena Janji Dari Dosan Yang Baru Itu Salah Satunya Adalah Mau Sekolah Untuk S3 Nah Harapannya Adalah Ketika 5 Atau 10 Tahun Beratang Kita Menjadi Salah Satu Berbualan Tinggi Yang Tidak Kalah Dengan Berbualan Tinggi Yang Ada Di Semata Selatan Itu Saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Informasinya Gantian Amin Beratang Gantian Kami Untuk Memperkenalkan Bapak Sekolah Bisnis Di mana-mana Pakupas Sekolah Mungkin Pasti Pemilatnya Banyak 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 The king Of Social Sight Rancangan Ingo Sosial Sebenarnya Dari Exakti Ratas Kedokteran Dari Sosial Dari Ekonomi Ya Akuransi Ini Selalu Bahasa Kebetulan Dari Sudah Jelaskan Kita Punya Lima Program Dari D3 Sampai Satu Karena Ini Management Saya Banyakan Cerita Tentang Management Dari Dari Sini Top Rodinya Hadir Untuk Pidak Management Dari SSTM Alhamdulillah Management Itu Sekarang Sudah Dari 40 Dosen Kita Sudah Punya Sekitar 18 Doktor Salon Nanti Kalau Sudah Selesai Yang Dikawa Orang Besar 50% 50% Kalau Dibanding Alhamdulillah Dibanding Dengan Sama-sama Management Dari Universitas Negeri UWIN UN Dan Sisi SDM Dan Sisi Dikad Dikad Masih UB UB Sudah Sisi Dikad Sisi SDM Alhamdulillah Kita Tunggu Untuk Sekolah Sudah Lanjut Laka-laka Dari Berberada Universitas Dari UB Dari Baca Jalan Dari UGM Dari UGM Alhamdulillah Dari UGM Dari UGM Dari UGM Dari UGM Dari UGM Dari UGM UGM alumni dengan Fakultas Santerat. Jadi yang kebanyakan kalau abis peningkatan apa itu kita suruh B, mahasiswa ini masuk rumah siapa sih yang merekomunikasi. Hampir yang kemarin hampir 90% itu rata-rata rekomunikasi dari kakak kelas, papalnya, namanya, kakaknya, gitu, masuk rumah. Jadi banyak dari luar-luar itu banyak. Dan lagi, dilihat dari sisi animo yang Fakultas itu bernajar, justru lebih banyak dari luar. Saya coba diri. Pembes lain, itu banyak dari malam Fakultas ekonomi. Artinya apa? Alumi kita yang sudah disampil rumah santara itu masih ingat, gitu. Artinya apa? Ini sangat diperlukan ketika kita memberikan pengalaman suci yang baik kepada mahasiswa Ketika dia sudah hudus, sudah berbaris di tempat lain, itu masih ingat. Kemaret ketika diperlukan tanggal 2 Desember, ini banyak yang ada di lakukasi. Beberapa tempatan agar-agar yang sudah jadi biokrat, pengusaha, dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa ini subscribe di Jepang Pasitam, dan hubungan dengan anak-anak ini sangat-sangat diperlukan. Karena mereka yang mempunyai kepentingan kepentingan, apalagi kalau itu. Artinya kalau mereka itu kita lainnya bagus, pemimpin tarifnya bagus, pasti akan merekomendasi. Jadi luar biasa, bahkan di sini setelah saat ini mulai kakeknya sampai tujuhnya halukung. Ya, gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana kita melakukan internal promosi, untuk menemukan klasi masyarakat yang pertama. Kedua, Pak Pasiturumi selain mengatakan pendidikan, pembelajaran, sebagainya, di jumlah kesehatan ini cuma hampir 90 persen ya, Pak. Pasiturumi, ya. Itu mengatakan pendidikan. Bagusnya sudah hampir 90 persen. Bahkan nomor 100 persen ya, kalau ini ya. 1 persen ya. Nomor 100 persen melakukan pendidikan yang dari kita. Ya, walaupun ada yang diterima, ada yang belum lolos, tapi yang penting keinginan mereka untuk mengatih kesehatan biasa. Sudah kami juga di selain di senantara BPM, di Pak Pasiturumi juga ada Subtak Adimas. Sini kita berkumpulkan untuk bekerjasama di sektor pahlawisata, yang mana BWSL, BPM tidak melakukan, kita mengatakan kerobosan di bidang hari. Ini bukanlah nyambut dari program bupati untuk menegangkan malam sebagai istimulasi pariwisata. Ini kebetulan Pak Siti Sata, terlibat itu. Selanjutnya di bidang pariwisata, Pak Siti, itu mengatakan pendidikan, terutamanya dalam pengembangan desa wisata. Nah, ini teman-teman dosen bisa mengadakan perlindungan pengabdian di tempat-tempat dan di tempat yang kita lakukan. Maka itu memudahkan kita masuk ke Pemati, kalau pasti ada program yang berinteraksi, berperan di tempat ketahuan, kita dipercaya untuk mempercayai. Ya, ini kita jalankan dari sisi itu. Sehingga itu yang lebih baik. Termasuk mahasiswaan ya Pak ya, kita berdasarkan dengan Pemati, yang sebenarnya mengadakan pengejoan di Malang Selatan. Itu program satu utahunan. Itu nanti programnya adalah program kejendik jalan. Yang Pemati adalah diukurang, dan nilainya ini adalah agribut. Untuk mengejar agributasi. Dari sisi agributasi, kita sama-sama mengopi. Ini lagi berjuang ke air. Kemudian agributasi bisa. Tahun, buat tahun yang lalu nilainya kurang dua. Kurang dua ini, nyaris ke air. Jadi kita berjuang secara biasa, terutama kita tarik celah-celah kelemahan di mana. Nah, ini kita sekarang melibatkan mahasiswa, untuk melaburkan masyarakat, sekitar sosial. Jangan lalu nilainya, dari sisi aktivitas mahasiswa, pun selama funksionalisme, dan perwimpi, untuk inovasi ya. Inovasi, kita yang mengarahkan, mereka sudah punya inisiatif sendiri, untuk melakukan pelampian, seperti yang perlu kita korong. Ini ya, penakanannya ada di sisi aktivitas mahasiswa, yang berbeda. Itu dilancarkan, untuk lebih berbeda dengan masyarakat. Kemudian di Juru Sampir Jemen, itu juga punya tujuh persentrasi ya. Persentrasi marketing, keuangan, sumber kaya manusia, kemudian operasional, konsentrasi ekonomi dan bisnis salina, konsentrasi kepala sesertahan, kemudian konsentrasi pasar modal. Untuk kami, memang untuk yang di manajemen ini, lebih ala kepada pasar modal dan investasi. Nah, kami dijukur kerjasama dengan dua perusahaan investasi, yaitu Superinvest, dengan Victoria, yang setiap semester, kami memberikan semacam kuliah tamu, setiap seminar, kemudian dari Soekaritas, kita bisa biarkan untuk tim. Bahkan, cuma dengan 100 ribu, masih sudah bisa belajar dengan tim. Online, kita bisa senang. Kemudian itu, di sini tadi, di sini tadi ada bangun ini, kita juga punya lab sistem perubatan. Kalau bangun ini, itu ada di tiga perubatan, tetapi rupu S1, semua jurusan kita beri di bangun S, sistem perubatan. Ini juga praktikum di laboratorium, belajar tentang sisdur, belajar tentang operasional berkantan, Management berkantan, tersebut mulai dari aktivitas customer service, style, emosistur, transfer, nikasso, dan sebagainya kita berikan masalah. Nah, dari mana kita dapat mati risiko berkantan? Tahun 1995, kita menyiapkan SDM, ada 12% kita siapkan, yang melihat eksor, itu di siapkan tahun 2003 dan 2004, untuk pelatihan di Sosabuban, di Kandung. Ya, kalau di Kandung, soldernya kita beli, itu mahal, sekarang mungkin dah boleh ya, soldernya bukan terbeli, tapi itu, mungkin sekarang kami sudah memakai gitu. Mungkin kalau lihat di sahabat dalam bang saudara, kita dulu belajar di bang saudara itu, untuk soldernya. Ya, kebetulan, bang saudara setika itu banyak dirumi oleh para berjabat-berjabat perdayaan yang terlibat muntah, yang kita kolet, supaya SDM-nya kan sangat terkualitas. Mungkin bahas itu sudah belajar, kita beli soldernya, kita beli modulnya, itu seperti pembinaan itu. yang tujuannya setika itu, kita arahkan, supaya mahasiswa kita memiliki keluar itu terlalu menemui emas segini, dimensi. Dan dampaknya, alhamdulillah bukan, kalau di kita, banyak yang masuk di bang. Karena jadwal-jadwal berbakat itu juga sudah paham, tentang sampai itu diri, kasus, dan sebagainya. Tua tiga tahun yang lalu, kita punya kerjasama dengan Pak Jaya Yogyakarta. Ini sudah sudah dibanding ke sini. Mereka juga latihan sisi perbankan, ya dua hari di sini. Dan sebetulnya Pak Jaya Yogyakarta, Penyintas Pengalaman Nasional Yogyakarta, ini sudah pernah kita latih, sekitar mungkin tiga tahun ya, selama tiga tahun, tergantungan di mahasiswa ya. Itu kita latih, tapi sekarang sudah tidak latih, karena terjadi perubahan struktur kejahatan, rupanya tidak dilanjutkan. Karena tidak banyak, karena apa? Sebenarnya, sertifikat yang kita berikan oleh mereka itu dianggai oleh biapa sertifikat yang melalui perusahaan, harus juga agak biar luar yang memberikan perusahaan, dan itu keuntungannya dari luar kepada kita. Tapi kalau mahasiswa kita, kita latih, tapi sertifikat, logonya masih lebih luar, kalau ditemak, itu kalau tidak dikeluar dianggai itu, itu kalau dari pihak luar ke kita dianggai, atau pihak luar yang memilih, kalau biaya diperlenggar, jadi saya lebih dihubungan. Jadi itu kita latih, jadi kita sesuatu langkah ini, sudah kita latih, dan juga kita latih, dan juga kita latih. Jadi, lebih global, dibanding dengan BAM ini, kalau di BAM ini, itu lebih pada pelayanan, apa namanya, pelayanan, pelayanan promovies, jadi secungguh bahkan, mulai promovies sampai de-opies, sampai konfis, seribu apa kita mencanyang, analisis kreditnya, bagaimana melalui transaksi kredit, bagaimana mendilai penjaminan, itu kita berikan, untuk tiga sumutsan. sebagai bekal mungkin keunikan sendiri ya, insya Allah hanya ada jumlah ribu karena memang kita beli sobat dari waktu, ketika masih berbasis, tidak setepat sekarang waktu bulan 3, 9, 4 ada 12% yang berlatih dan juga maja sebagai pakar yang disitu sehingga nuansa-nuansa benar-benar produk itu juga dikuasai untuk kita berkata karena waktu itu selesai istilah yang di MNMD sehingga, harapan ketika dulu saluti kita segera bekerja ya, nah itu sampai sekarang banyak berapa-apa jadi berkepala sepertarankan maka namun kita yang tadi si program itu sekarang sudah jadi pengetahuan bidang keuangan di Transdiki dapatkan bidang keuangan berkepala ini yang dari sisi abdua yang kesamaan tadi kemudian disamping terhadap beberapa masyarakat kita yang selalu memiliki pengakuan bahasa Inggris untuk masuk program internasional pengantarnya bahasa Inggris di masyarakat bahasa Inggris penguatan di teks seser skripsi juga sebagai bahasa Inggris kemudian satu semester kita berangkatkan berbenturan ini untuk mengambil beberapa makam biasanya kita sesuaikan di 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 Indonesia di Indonesia di di Indonesia sekarang bukan hanya rumah tapi sepatu sepatu tidak 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 tapi kemarin pada 12 jadi mulai dari semester 2002 sampai semester 6 dan jadi Jadi, supaya bisa bersaing dengan mereka. Jadi, kalau di Malaysia itu, betul-betul saya juga memilih di sana, kalau ada satu coas yang kuliah bukan orang Malaysia, pengantarnya bahasa Inggris. Ternyata juga ada dari Jerman dan sebagainya. Jadi, tidak pakai bahaya bahasa Malaysia. Memang sistinya sama, memang di pembelajaran di sana, lebih banyak pada textbook, dan lebih pada apalan diri, bahasa kita ini lebih pada pengembangan, internet, ruang. Jadi, supaya mereka lebih memiliki pelanggan inovasi. Itu perbedaan dengan Malaysia. Jadi, setidaknya mereka mempunyai penerangan. Bersama ya, kita ada sedapat bahasa saya di Malaysia. Yang sekitar 6 bulan itu, berasanya burun 10 kilo. Jadi, dari kita minjuk sana, di kaki itu dalam rakyat, bertahawannya tidak penampakan. Tapi selama-tahan itu di kubit-kubit seperti itu, menggunakan kubur di apapun. Dalam kaki, kalau enggak nunggu di selama, dalam kaki itu naik turun bukit, sama asamanya itu luar biasa. Itu keputusan. Kemudian untuk rukangan lulusan S1, pengasiswa bisa mengambil jasa kalau kukulnya minuman 450. Ini rata-rata yang enggak ngambil jasa itu sudah mulang usaha. Nah ketika dia datang ngambil jasa itu hanya untuk apa? Menjadi anggota legis lagi. Lalu wisatanya berluka. Jadi dari pengusaha sukses, kemudian menurut jasa karena dia akan mengambil jasa. Nah tahun ini, pemilih pil kaca itu ya, itu ada alumni management. Mau jadi lalu memfakil wali kotanya. Kebetulan wali kotanya yang dia ikuti maksudnya inkanten. Insya Allah bisa menanggota inkanten. Anak management. Jadi kemarin datang ngambil jasa. Apa? Mereka bintang Itu tadi mungkin, ya jadi itu belum yang di Kalimantan, belum jadi NGT itu. Banyak, terima kasih. Itulah mungkin, karena kita tadi dulu punya kolanya-kolanya pokok itu kemandirian. Jadi, ada pendakaman hakaman, dan juga di sini. Kemudian, di dalam satu, di setiap fakultas. Ini ketika maka juga kita berikan di semasa 3 dan semasa. Nanti kelanjutan untuk menyebabkan keuntangan yang ada. Ya, biasanya dengan kegiatan yang uti. Biasanya memanggil alun kinerasi untuk motivasi, kemudian nanti dia cari bentuk salah teknis. Kemudian kita buat panggilan juga. Nanti misalnya, apabila sepuluh bulan-bulan, kita akan menyatakan kegiatan 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 kegiatan. Kemudian, Pak KWAB itu juga punya kain-kain data, yang kita panggilan. Itu kita panggilan. Nah, waktu yang mau berjalan. Nah, di management, kebetulan bagi mahasiswa, kalau tugas akhirnya skripsi ya. Tapi kalau yang pengen mau, mau mendalami perwirausahaan, itu tugas akhirnya adalah buat bisnis kan. Kita ikuti terus. Sampai hasil harus, bisnisnya harus sudah terbentuk. Itu juga asim-asimitas. Tapi setahun ini memang yang berani membuat bisnis kan keusahaan orang. Bisnisnya sudah terbentuk. Kemudian kita harapkan, ketika buat bisnis kan sampai membelak usian itu, bisnis juga sudah terbentuk. Sampai hasil harus dilahirkan. Ini rata-rata pelan-anak baru konser. Jadi selalu lulus, baru melibatis. Segitanya. Yang tadi modifator juga ada, makanya juga di jasa tidak diambil. Itu adalah dari suju pembangunan. Bawa S2, itu dia. Untuk nilai. Untuk kita masih punya asim, masih masa lalu. Itu kan belum komputer AS. Harus juga nomor 2 kan berang. Mau ambil S2 terus. Salahnya itu. Kodimator juga. Jadi ketekasan hukumannya masih kita. Kita saling. Menghacu. Mereka juga sebagai agent promosi kita di luar sini. Saya akan kata, Mas Fatima agar-agar boleh aja sampai tanggung. Ini akan berkomendasinya alumni-alumni. Saya akan kata, Mas Fatima. Kalau yang melihat grup itu cuma satu dua. Makanya dari grup, dari grup, dari grup. Kalau yang lainnya dari. Mas. Mas. Mungkin itu dulu. Jadi kalau misalnya ada. Saya akan kata, saya akan kata, Saya akan kata. Saya akan kata. Yang pertama, mantap. Và kata,